Hai co-friends, disini ada soal sebuah partikel bergerak lurus dengan percepatan A sama dengan dalam kurung 2-3t² mps² dengan t dalam second jika kecepatan dan perpindahan partikel pada waktu t1 second adalah 3 mps dan 34 m maka posisi partikel pada saat t2 second adalah untuk mengerjakan ini kita akan gunakan konsep gerak lurus jadi pada gerak lurus ini ada yang namanya S atau jarak, lalu V atau kecepatan dan juga A yaitu percepatan dimana jika diketahui persamaan dari A maka untuk mencari V atau kecepatan dan juga S maka diperlukan yang namanya persamaan tersebut diintegralkan lalu jika yang diketahui adalah persamaan dari jarak maka untuk mencari kecepatan dan juga percepatan harus diturunkan dulu persamaannya nah jadi karena dari soal ini yang ditanya adalah S-nya dan juga yang diketahui adalah persamaan dari percepatan yaitu dalam kurung 2-3t² mps² maka persamaannya ini harus kita integralkan dimana disini diketahui T-nya adalah 1s lalu V-nya adalah 3 mps dan juga S-nya adalah 3 mps ini adalah V dan S saat waktunya adalah 1s nah yang ditanya disini adalah S saat T-nya adalah 2s nah jadi disini harus kita integralkan dulu persamaannya maka disini bisa kita tulis V sama dengan integral dari percepatan dt jadi V sama dengan integral dari dalam kurung 2-3t² dt jadi V sama dengan 2t-t pangkat 3 ditambah C lalu disini kan sudah diketahui V-nya yaitu 3 mps lalu diketahui juga T-nya sama dengan 1 nah jadi V dan juga T-nya ini kita substitusikan ke persamaannya kecepatan untuk mencari nilai C-nya jadi disini bisa kita tulis 3 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1 pangkat 3 ditambah C jadi C-nya sama dengan 3 dikurang 2 ditambah 1 maka C sama dengan 2 selanjutnya C-nya kita substitusikan ke persamaan kecepatannya maka disini kita dapat V sama dengan 2t-t pangkat 3 ditambah 2 lalu karena disini kita akan mencari S maka persamaannya harus kita integralkan lagi maka disini bisa kita tulis S sama dengan integral V dt jadi S sama dengan dalam kurung 2t-t pangkat 3 ditambah 2dt maka S sama dengan t kuadrat min 1 per 4t pangkat 4 ditambah 2t ditambah C lalu selanjutnya kita cari nilai C-nya dengan cara mensubstitusikan S 3 per 4 meter dan juga T-nya yaitu 1 second maka disini bisa kita tulis 3 per 4 sama dengan 1 kuadrat dikurang 1 per 4 dikali 1 pangkat 4 ditambah 2 dikali 1 ditambah C jadi C-nya sama dengan 3 per 4 dikurang 1 ditambah 1 per 4 dikurang 2 maka C-nya sama dengan min 2 sehingga disini kita dapat persamaan jaraknya atau persamaan S-nya sama dengan t kuadrat dikurang 1 per 4t pangkat 4 ditambah 2t dikurang 2 lalu selanjutnya karena dari soal ini yang ditanya adalah posisi partikel pada saat 2 second maka disini kita tulis T 2 second maka S-nya sama dengan kita substitusikan T-nya ini ke dalam persamaan jaraknya maka disini bisa kita tulis 2 kuadrat dikurang 1 per 4 dikali 2 pangkat 4 ditambah 2 dikali 2 dikurang 2 maka disini kita dapat S-nya sama dengan 2 meter kalau kita lihat di option jawabannya adalah yang E sudah terjawab ya? sudah selesai sampai jumpa lagi pada pertanyaan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati